Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abipun geng, sesuai permintaan kalian Aku akhirnya membuat tutorial Makeup mata atau jahit bulu mata ya gengs Untuk mata monolid Nah ini hampir full semuanya Ini full makeupnya ya gengs Bukan jahit bulu matanya aja Nah pertama-tama pastinya untuk bikin makeup mata yang simple Untuk kalian yang punya mata monolid Atau nicipit atau gak punya kelopak mata Kita aplikasikan base eyeshadow terlebih dahulu Setelah itu kita bisa aplikasikan eyeshadow Satu warna aja single color aja Ini aku pake yang warnanya agak keoren-orenan Atau merah bata supaya lebih fresh dan seger Keliatannya gitu ya gengs ya Nah ini kita blend-blend aja Simple-simple gitu aja Udah satu warna eyeshadow aja Gak usah aneh-ane Nah kemudian kalau kalian pengen Makeup matanya terlebih berdimensi Kalian bisa tambahkan eyeshadow warna coklat Agak gelapan dikit dari warna dasarnya Tadi ya gengs ya di bagian sudut Atau terdekat dengan outer pinknya ya gengs Nah kemudian setelah itu kita bisa aplikasikan Scott Tape atau Elite Veil Nah untuk Elite Veil kalian bisa pake merk dari mana aja Boleh sebenernya gengs ya Mau yang tipenya gimana pun juga boleh Kebetulan kalau aku disini pake Elite Veilnya dari Hara X Nanat Nadia yang cakep banget ini ya gengs ya Ini kebetulan di dalam satu box ini ada dua kemasan Jadi kalian bisa beli banget Bisa banget beli yang paketan seperti ini Kalian bisa dapet yang size S dan juga size M gengs Dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan Kalian mau look Elite-nya itu tebal atau tipis Tergantung selera ya gengs ya Oh iya sebelum kita aplikasikan Elite Veilnya Terlebih dahulu kita pasang bulu mata untuk dijahit ya gengs ya Nah sebelum kita jahit kita pastikan Buat matanya lebih belok dulu ya gengs ya Dengan menggunakan eyeliner pastinya di bagian atasnya Terdekat dengan bulu mata aslinya Kita pasang apply eyeliner supaya gak ada daging-daging yang kotor gitu gengs Setelah itu kita bisa aplikasikan lem bulu mata ini Aku kebetulan pake dari expert ya gengs ya Yang premium series Nah kita aplikasikan sebesar eyeliner untuk teknik pencahitan bulu mata Jangan terlalu pelit gengs Tapi jangan terlalu berlebihan juga Nah untuk bulu matanya Ini kebetulan aku pilih yang gak terlalu tebal ya gengs ya Kalian bisa pake Sileles X-Ariizam boleh banget Atau mau pake yang kiluan seperti ini juga boleh ya Atau yang lusinan maksudnya Yang penting dalam memilih bulu mata palsu Jangan terlalu tebal-tebal gengs Supaya kesan makeup matanya tuh gak serem gitu ya Lalu selanjutnya setelah kita tunggu lemnya agak setengah kering Kita bisa aplikasikan bulu mata palsunya Sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya Kalau bisa jangan ada jarak diantara mereka ya gengs ya Kalau ada jarak takutnya kangen siapa yang mau tanggung jawab ayo Nah usahakan untuk di bagian dalam Atau terdekat dengan inner corner-nya Jangan terlalu mepet banget ya gengs ya Kasih jarak 1 cm lah gitu kurang lebih gengs Eh lebihan ya kayaknya ya Eh 30 mili lah ya Yang penting pas merem tuh bulu mata palsunya Gak nabrak sama inner corner-nya gengs Karena kalau nabrak takutnya gak nyaman Bulu matanya dipakainya ya gengs ya Lalu kemudian kalau kalian sudah yakin Bulu mata palsu dan aslinya itu udah mepet banget ya gengs Kita bisa langsung tempelkan Si bulu mata palsunya dengan Kelopak matanya dengan cara ditap-tap Ditekan-tekan gitu aja Sampai bener-bener bulu mata palsunya itu Jepat Jepat-jepat Maksudnya naik banget gitu gengs Nah biasanya di bagian bawah Bulu mata aslinya itu suka kotor-kotor ya Warna-warna bedak Warna-warna bekas tangan Foundation dan sebagainya gitu gengs Makanya disini kita bisa bersihkan dengan Menggunakan eyeliner pensil Mau gel Mau spidol Boleh banget kalian pakai apapun itu Yang penting bener-bener clean ya gengs ya Walaupun gak clean-clean amat Ya gak masalah Namanya buatan tangan manusia gengs Nah kalau sekiranya ada bulu mata palsu Atau asli yang suka keriting-keriting gitu ya gengs ya Kita bisa sisir-sisir Dengan menggunakan sisir standis Dari Hara ini gengs Supaya bulu mata nya tuh bisa misah-misah gitu ya Jadi looknya lebih cakep gitu Gak gumpal-gumpal Lalu selanjutnya disini Kita bisa langsung mengaplikasikan Scott Tape atau Elite Wheel ya gengs ya Ini dari Hara Aku pakai yang size M terlebih dahulu Karena aku mau pakai 2 size Ini aku layer pertama pakai size M Nah biasanya aku aplikasikan Jangan terlalu maju Jangan terlalu mundur gengs Bener-bener ini harus butuh praktek Sesering mungkin gengs ya Supaya tahu antara porsi yang pas Dengan yang berlebihan Dengan yang gak pas gitu ya Pokoknya begitulah ya gengs Nah kalau si Hara ini cukup dengan mengaplikasikan Setting spray ataupun air aja gengs ya Kita bisa langsung tempelin Tanpa menggunakan lem tambahan lagi Enak banget kan Gak perlu pakai lem-lemb lagi Setelah itu kita bisa tambahkan Elite Wheel yang size S ya Atau yang small size Dari Hara juga masih gengs ya Kita aplikasikan Kita timpah di bagian atasnya lagi Supaya kelopak matanya Atau Elite nya tuh bener-bener kebentuk Dan cakep Pas melek itu ada kelopak matanya gitu Jadi gak mau nulit lagi Kan jadi auto Barbie banget kan gengs Nah kemudian kita bisa aplikasikan Lem glitter Ini aku pakai dari Imagic ya gengs ya Kemudian kita bisa tambahkan Glitter liquid Ataupun glitter powder Boleh banget ya gengs ya Ini kalau aku disini Pakai glitter powder aja Supaya kelopak matanya tuh Ada buricak burinongnya Dangdut gitu gengs Jadi walaupun Simple tetap glamour Nah terakhir Supaya kesan look makeup matanya tuh Lebih professional look gitu ya gengs ya Kita bisa aplikasikan eyeliner speed doll Ini aku kebetulan pakai dari Maybelline ya gengs ya Kita bentuk sedikit wings eyeliner Tapi gak usah terlalu panjang Supaya kesan bulu matanya tuh Dan juga makeup matanya Lebih cakep aja gitu ya gengs Dan juga pastinya lebih clean gengs Nah selamat mencoba di rumah gengs Pastinya kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa klik like ya Dan share ke semua social media yang kalian punya Kalau gak suka dislike aja Dan pastikan jangan lupa support channel ini Biar lebih berkembang lagi Dengan cara klik subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya gengs Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye See yous Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax